Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari pada sesi ini saya mau bicara tentang salib terbalik pada kursi paus di Fatikan. Apakah ini simbol antikristus atau istilah yang dikenal dengan satanisme? Agar lebih jelas bagi kita saudara-saudari mari ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari dalam era modern salib terbalik kerap digunakan sebagai lambang satanist atau pengikut setan simbol pemberontakan. Atau setidaknya untuk mengejek kekristianan yang umumnya berlambang salib. Sebenarnya saudara-saudari istilah lain yang digunakan di sini adalah gereja setan. Tetapi dalam pembahasan ini saya tidak menggunakan istilah ini karena bagi saya istilah ini tidak tepat. Mengapa? Karena gereja itu didirikan oleh kristus maka gereja itu bersifat kudus. Umat atau jemaat yang ada di dalam gereja itu juga adalah kudus. Kristus berseberangan dengan iblis maka tidak akan mungkin ada gereja yang disebut gereja setan. Ini sebuah kekacauan dalam penerjemahan. Maka saudara-saudari ku terkasih mari jangan kita menggunakan istilah gereja setan tetapi kita menggunakan istilah pengikut setan atau pemuja iblis. Saudara-saudari pernah beredar foto Santo Yohanes Paulus II yang sedang duduk di kursi dengan lambang salib terbalik. Mereka yang tidak mengerti kemudian menganggapnya sebagai bukti bahwa Seri Paus atau Bapak Suci adalah anti-Kristus dan gereja katolik sebagai buah karya setan atau iblis. Ini membuat banyak orang katolik kemudian bimbang dan ragu. Sejumlah kalangan non-Kristiani mempunyai penilaian yang berbeda terkait gereja katolik terkhusus tentang penggunaan salib terbalik di kursi Paus di Fatikan. Saudara-saudari ku terkasih mari kita lihat jawabannya apa yang terjadi sebenarnya sehingga muncul istilah demikian. Saudara-saudari dalam tradisi katolik atau tradisi gereja katolik salib terbalik merupakan salib Santo Petrus. Menurut kesaksian para Bapak gereja Rasul Petrus dihukumati dengan cara disalib. Namun ia memilih disalib terbalik karena merasa tidak layak disalib seperti Kristus. Santo Jerome pada tahun 342 sampai dengan 420 berdasarkan penelitiannya terhadap dokumen-dokumen sejarah di Roma mengatakan bahwa Simon Petrus adalah saudara Andreas Rasul dan ia sendiri adalah pemimpin para Rasul setelah menjadi uskup di Antioquia dan pemberitaan kepada kaum Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dan Britania di tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius. Ia pergi ke Roma untuk mengusir Simon Manius dan mendirikan di sana takta suci selama 25 tahun sampai tahun terakhir Nero yaitu ke-14. Oleh Nero ia dipaku di kayu salib dan dimakotai dengan kemartiran. Kepalanya di bawah terarah pada tanah sedangkan kakinya terangkat tinggi sebab ia berkeras bahwa ia tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Ia lalu dikuburkan di Roma di Fatikan dan dinyatakan atau dirayakan dengan penghormatan di seluruh dunia. Dengan demikian kita tidak bimbang dengan tuduhan yang tidak berdasar dari orang-orang non-Katolik. Saudara-saudari kita sendiri mengetahui bahwa gereja Katolik menggunakan simbol salib terbalik pada kursi Paus untuk mengingat bahwa Paus adalah penerus Rasul Petrus dan pemimpin gereja perdana. Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Selain itu saudara-saudari penggunaan salib terbalik merupakan simbol bahwa kepemimpinan Paus harus mengikuti teladan Rasul Petrus yang rela menyerahkan nyawa untuk Tuhan dan gerejanya. Kita juga ketahui saudara-saudari bahwa Rasul Petrus adalah Paus pertama dalam sejarah gereja. Saudara dan saudari pertanyaan kita mengapa ada salib terbalik yang dipakai oleh kelompok satanist? Saudara-saudari pendiri aliran pemuja setan atau iblis adalah seorang pendeta dari Amerika yang bernama Lafay. Salib terbalik yang dipakai oleh kelompok pemuja setan ini tidak sama dengan salib yang dipakai pada kursi Paus. Dengan kata lain salib yang dipakai serupa tetapi tidak sama terutama makna historis dan makna spiritualnya. Salib terbalik digunakan oleh kelompok pemuja setan sekitar abad ke-18. Sementara pemakaian salib terbalik Rasul Petrus telah ada sejak abad pertama. Perbandingannya sangat jauh saudara dan saudari terkasih. Penggunaan salib terbalik oleh aliran pemuja setan sebenarnya untuk mengecoh umat kristiani terutama umat katolik. Gereja katolik justru semakin koko dan kuat sebab Yesus telah berjanji bahwa gerejanya akan dijaga sampai akhir jaman dan ala maut tidak akan menguasainya. Dengan kata lain mencocok-cocokan salib yang dipakai Paus di kursinya dengan kelompok pemuja setan merupakan tindakan yang sia-sia dan konyol. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang salib terbalik pada kursi Paus di Fatikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.